Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas mengadakan aksi senja bertajuk Kejolak Hari Kebangkitan yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2016. Aksi tersebut dimulai dari lapangan Imam Mahjol menunjukkan tergubung Sumatera Barat. Dalam aksi tersebut, BMKM Unan menuntut pemerintah untuk mengalankan jalan hidangjinya untuk kebaikan Indonesia. Di antaranya, yang belum terindikasi yaitu di bidang pertanian, pendidikan, dan meritim. Di bidang pertanian, belum tercapai target sos semada pangan sementara dana yang dialurkan dalam program sos semada pangan tidak sedikit. Yang kedua di bidang pendidikan, penurunan aran bantuan operasional perguruan tinggi atau BPUPN sebesar Rp3 triliun di tahun 2016 yang membuat perguruan tinggi harus mencapai biaya tambahan diri. Dan yang ketiga, maritim belum tercapainya Indonesia sebagai polos maritim dunia. Sampaikan oleh Jokowi, bahasanya ini perlu untuk tersampaikan secara jelas. Dan banyak hal nanti bisa dicek di ini, mungkin karena sudah sehari ini, dalam Pemintu 20 Mei, kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya mahasiswa masyarakat, maksudnya kebijakan-kebijakan yang tidak seluruh rakyat hari ini. Dovia Ratna Dewita, Kudas Sertiari dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan.